Masa lalu yang nastalpa menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang diterpa. Yang ada hanya terasa hampa karena kenangan pahit selalu sulit untuk dilupa. Tapi bagaimana apabila berjumpa dengan orang yang punya kesedihan serupa? Ultimate Weapon Alice atau Alice The Final Weapon adalah series Korea tahun 2022 yang bercerita tentang seorang murid wanita yang harus menyembunyikan kehidupannya. Bertemu dengan murid pria yang senang disiksa. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Yorum yang ada di kantor polisi setelah hampir diamuk pria. Yorum adalah murid SMA kelas 3 yang tidak mengenal takut. Yorum punya masalah sulit tidur karena ia pernah membunuh ibunya sendiri. Yorum tidak merasakan apapun tapi ia yakin membenci ibunya. Kena saat si ibu mengakhiri hidup, Yorum yang bisa menyelamatkan malah memilih diam. Saat tidur, ibunya Yorum muncul dalam mimpi berulang gali. Membuat Yorum kepikiran untuk mengakhiri hidupnya juga. Tapi sekarang masalahnya, Yorum memergoki seorang pria memukuli wanita. Jadi Yorum menawarkan diri untuk dipukuli. Badannya Yorum penuh lebam dan itu bukan kali pertama Yorum menjadi target kekerasan seseorang. Polisi bernama Detektif Nam minta Yorum berhenti. Detektif Nam merasa telah salah membesarkan Yorum sejak ibunya meninggal. Yorum pun mengaku jika ia ketagihan dipukul saat satu tahun yang lalu. Seperti biasa, ia bermimpi buruk dihampiri ibunya. Yorum yang menuju sekolah malah melihat aksi perundungan. Perundungnya yang menampar murid lain malah tak sengaja ikut menampar Yorum. Tapi Yorum malah menikmati pukulan tersebut. Membuat perundungnya merasa Yorum aneh. Kabar beradar jika Yorum orang gila yang tidak memiliki teman karena ingin mengakhiri hidupnya. Yorum bangga dengan julukan tersebut dan lalu sengaja ditampar menggantikan murid yang dirundung. Yorum minta dipukul lagi dan si perundung pun menurut mengajar Yorum. Setiap sakit yang dirasa, Yorum malah senang. Ia minta terus dihajar. Ia menyadari jika rasa sakit yang ia rasakan bisa menghilangkan rasa sakit lainnya. Rasa sakit itu memberinya hiburan. Perundungnya yang justru kelelahan dan minta berhenti. Tapi Yorum yang tetap memaksa membuat si perundung tak sengaja terjatuh dan pingsan. Anak buahnya perundung langsung membawanya pergi. Dua murid korban perundungan jadi mengagung-agungkan Yorum karena telah melawan perundung tanpa menghajarnya. Murid lain yang menonton juga ikut bangga dengan aksinya Yorum. Dua murid korban perundungan itu lalu minta bantuan lagi agar Yorum mengurus para perundung di sekolah. Jadi di hari selanjutnya, Yorum datang ke rooftop dan para perundung siap menghajar Yorum. Aturannya, pertarungan berhenti saat ada orang yang mati atau ada yang mengaku kalah. Para perundung jelas tidak akan menyerah dan mulai menyerang. Tapi pada akhirnya, para perundung kelelahan. Pukulan mereka tetap Yorum tahan. Para perundung akhirnya menyerah dan Yorum yang masih bertahan dengan wajah penuh luka itu pun minta para perundung tidak lagi merundung dan juga tidak mengambil paksa uang murid lain. Korban perundungan pun senang karena mereka menang. Tapi sejak saat itu, Yorum mulai menderita lagi karena tidak ada yang memukulinya. Jadinya sekarang Yorum menghadapi pereman yang memukuli wanita. Yorum kadang-kadang masih berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Hidupnya sudah kacau jadi tidak akan rugi jika ia pergi. Tapi detektif Nam mencegah dan minta Yorum melanjutkan hidup. Karena yang terjadi di masa lalu bukanlah kesalahannya Yorum. Detektif Nam bahkan menyarankan Yorum berpacaran agar bisa memberi keinginan untuk hidup. Tapi Yorum mengaku jika sudah pernah melahukannya dan tidak membantu sama sekali. Dulu Yorum berpacaran dengan gadis populer di sekolah. Tapi Yorum sama sekali tidak membalas ciuman gadis bernama Park Jangmi itu. Park jengkel karena Yorum tidak melakukan apapun. Park berpacaran dengan Yorum karena Yorum dianggap sebagai pria terkuat di sekolah. Padahal sebenarnya Park ini adalah pacarnya si perundung. Detektif Nam yakin jika Yorum belum merasakan cinta sejati. Jadi menyarankan agar Yorum menjadi cinta sejati sebagai tujuan hidup. Yorum merasa hal itu tetap tidak akan berhasil. Detektif Nam menegaskan jika cinta adalah reaksi spontan dari hati. Yorum akan tahu apa itu cinta saat bertemu dengan orang yang tepat. Foto Yorum yang masih terpajang di meja kerja Detektif Nam membuat Yorum ingin pergi. Yorum minta Detektif Nam tidak memajang foto itu lagi. Yorum sekalian bertanya mengapa Detektif Nam dulu tidak menikahi ibunya. Detektif Nam pun mengaku menyesal karena ia dulu tidak tahu apa-apa. Yorum pun sadar jika Detektif Nam menjaganya selama ini untuk menebus rasa penyesalannya. Yorum lalu pergi. Tapi dilihat oleh wanita lain dengan muka bebak blur. Wanita itu lalu menghubungi seorang pria. Yorum yang dalam perjalanan pulang kemudian dipukul dari belakang membuatnya tidak sadarkan diri. Sesadarnya Yorum dihajar oleh pria yang tadi di kantor polisi. Pria itu akan menuruti permintaan Yorum sebelumnya agar bisa dihajar. Pria itu kesal dengan Yorum yang ikut campur masalah orang lain. Tapi Yorum malah bisa tertawa. Membuat pria itu semakin kesal dan semakin memukulnya. Hingga kemudian seorang wanita muncul dan menyerang anak buahnya pria itu. Yorum yang setengah sadar kagum melihat betapa memukaunya wanita tersebut. Wanita itu sangat dingin dan cantik. Wanita bernama Gyo Wul pun mendekat dan mempertanyakan mengapa Yorum seperti menikmati dihajar orang lain. Yorum yang mengaku putus asa membuat Gyo Wul menyarankan Yorum mengakhiri hidupnya sendiri dan jangan melibatkan orang lain. Tapi Yorum bilang jika hal tersebut hanya mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Gyo Wul jadi minta wajahnya tidak diingat karena ia sudah menyelamatkan Yorum. Gyo Wul langsung mencekik Yorum membuat Yorum tak sadarkan diri. Nah satu hari sebelumnya Gyo Wul adalah murid baru di SMA. Gyo Wul punya masa lalu yang kelam dan dunianya sudah rusak dipenuhi dengan darah. Tapi Gyo Wul bisa menunjukkan wajah manisnya dan wali kelas menyambut kedatangan Gyo Wul. Yang wali kelas tahu Gyo Wul dari sekolah di Inggris dan sekarang bahasa Koreanya sangat bagus. Tapi wajahnya Gyo Wul berbeda dari foto. Karena dua tahun yang lalu Gyo Wul menjalani operasi plastik karena kecelakaan. Gyo Wul jadi menghindari pengambilan foto terbaru dan hanya ingin menggunakan foto yang lama karena merasa foto lamanya jauh lebih cantik. Gyo Wul juga memiliki nilai bagus di sekolah lamanya. Setelah itu Gyo Wul diajak berkeliling di lingkungan sekolah baru. Gyo Wul juga mengaku bergabung di klub gitar di sekolah lama. Yang tidak wali kelas ketahui adalah Gyo Wul sebenarnya pembunuh. Gyo Wul dibesarkan di Yayasan Pembunuhan Internasional di Inggris. Dulu Yayasan tersebut mengambil anak-anak dari pembunuh yang gugur. Anak-anak dilatih untuk menjadi pembunuh meneruskan perbuatan orang tua mereka yang membunuh. Dan untuk tetap hidup mereka harus bersaing satu sama lain. Beruntungnya Gyo Wul berhasil bertahan hidup tanpa membunuh siapapun. Karena saat tes terakhir Gyo Wul yang disebut sebagai Alice mencoba melarikan diri. Tapi seseorang bernama Spicy mencoba menghentikannya. Spicy jengkel karena di tempat itu cara untuk bisa keluar adalah dengan membunuh atau dibunuh. Jadi jika Gyo Wul ingin pergi, Gyo Wul harus membunuhnya. Walau Gyo Wul sudah menodongkan senjata, tapi Gyo Wul tetap tidak bisa menembak. Spicy merasa Gyo Wul sudah gagal menjadi pembunuh. Jadinya Spicy akan membunuh Gyo Wul. Tapi suara tembakan dari arah lain menjadi kesempatan Gyo Wul untuk menyerang dan bersiap menembak lagi. Spicy tidak takut karena yakin jika Gyo Wul tidak akan bisa menembaknya. Tapi Gyo Wul menembak tepat di area vital. Gyo Wul melanjutkan pelarian dan bertemu dengan Mr. Ban, seorang ayah yang datang mencari anaknya. Karena mendengar jika anaknya dilatih menjadi pembunuh di tempat itu. Selama ini Mr. Ban koma setelah mengacau di tugas terakhirnya untuk membunuh. Dan Gyo Wul bilang jika anaknya Mr. Ban sudah mati. Nah Gyo Wul di tempat itu dikenal dengan nama Alice. Sementara anaknya Mr. Ban bernama Gyo Wul. Dan sejak saat itu, Mr. Ban pun memberikan nama anaknya dan mengajak Gyo Wul pergi bersama. Begitulah cerita Gyo Wul bisa lari dari dunianya. Yayasan pembunuh itu masih terus mencarinya dan Gyo Wul harus bersembunyi. Hingga di waktu yang tepat, Gyo Wul yang akan mencari orang-orang di balik yayasan pembunuh seorang diri. Sekarang, Gyo Wul diantar ke asrama di mana Park sedang berkelahi dengan teman kamarnya. Kedatangan Gyo Wul dan wali kelas membuat mereka jadi akur lagi. Gyo Wul yang akan mulai tinggal di asrama itu mulai diperiksa bawaannya oleh Park dan temannya. Park memperingati agar Gyo Wul tidak bicara dengan pria idamannya di sekolah atau Park akan membunuh Gyo Wul. Sejujurnya, Gyo Wul sangat ingin membunuh Park dan temannya itu, tapi masih ia tahan. Hari berikutnya, Gyo Wul terbangun setelah semalam dibuat pingsan. Gyo Wul kemudian pulang dan lalu berangkat sekolah. Gyo Wul mengaku ke temannya jika semalam tidur di jalan dan terasa sangat nyenyak. Saat membayangkan dan mempertanyakan wanita yang semalam menyelamatkannya, Gyo Wul datang ke kelas bersama wali kelas. Gyo Wul terpatung menatap Gyo Wul dengan penuh kagum, berbeda dengan Gyo Wul yang menjadi panik. Lanjut ke episode 2, sebelumnya Gyo Wul mencoba menahan sabarnya agar tidak bersikap kasar ke Park dan temannya. Park juga bilang jika sekolah mereka bebas dari perundungan berkat murid pahlawan yang cinta damai. Murid pria itulah yang jadi idaman Park. Tapi Park malah kesal sendiri karena tahun lalu dicampakkan oleh pria tersebut. Temannya yang mengejek membuat Park kesal. Gyo Wul lalu mandi dan memikirkan cara agar jadi anak baik di depan teman barunya. Badannya Gyo Wul penuh luka dan setelah mandi, Gyo Wul mengajak temannya untuk ke toko bersama. Si temannya mengira akan diteraktir, langsung Gyo Wul tolak. Gyo Wul pergi dan temannya bingung karena tidak menemukan informasi apapun tentang Gyo Wul di internet. Park yakin jika Gyo Wul punya masalah serius di sekolah sebelumnya, sehingga terpaksa harus pindah padahal sudah kelas 3. Jika menemukan hal yang bisa menyudutkan Gyo Wul, Park ingin menjadikan Gyo Wul sebagai babu. Gyo Wul juga sekarang menyesal karena terlalu lemah di hadapan Park dan yang lain. Mr. Ban kemudian menghubungi, menanyakan keadaan dan langsung minta Gyo Wul tidak memiliki teman, tidak membuat masalah lagi, dan tidak ada foto. Karena sampai sekarang, Gyo Wul masih dicari yayasan pembunuh. Gyo Wul sebenarnya tidak begitu suka, tapi karena diberi uang jajan, Gyo Wul pun senang. Hanya saja kemudian, Gyo Wul melihat aksi pengeroyokan. Gyo Wul tidak ingin terlibat apapun sesuai omongan Mr. Ban. Tapi setelah dipikir-pikir, Gyo Wul sedang stres dan harus melampiaskan energi negatifnya ke orang yang jahat. Jadinya Gyo Wul melawan para pengeroyok itu dan bertemulah dengan Yorum. Sekarang, Yorum terpana menatap Gyo Wul berbanding terbalik dengan Gyo Wul yang panik. Karena gugup, Gyo Wul jadi memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Gyo Wul lalu duduk di satu-satunya bangku kosong tepat di sebelah Yorum. Sedangkan Yorum masih menduga-duga apakah Gyo Wul adalah wanita yang semalam menyelamatkannya. Yorum pun mulai bertanya. Hanya saja ototnya tiba-tiba keram membuatnya minta kedua temannya membawanya ke UKS. Gyo Wul bingung. Selajam istirahat, Park pun bilang jika Yorum adalah pria idamanya yang kemarin ia ceritakan. Park minta Gyo Wul tidak mendekati Yorum yang langsung Gyo Wul setujui. Karena ia sama sekali tidak tertarik dengan Yorum. Park juga bilang jika Yorum pernah membunuh seseorang. Yang jelas tidak Gyo Wul percayai. Di waktu selanjutnya, Yorum jadi terus mengamati Gyo Wul. Yorum merasa sesuatu dalam hatinya. Perasaan tak biasa yang membuatnya senang. Yorum jadi bisa tidur nyenyak belakangan ini membuat kedua temannya bingung. Setiap sekolah, Yorum selalu memandang Gyo Wul membuat Gyo Wul risih. Karena tidak tahan, Gyo Wul jadi minta Yorum bicara jika ingin mengatakan sesuatu. Yorum pun akhirnya bertanya. Ingin memastikan jika Gyo Wul adalah wanita yang menyelamatkannya malam itu. Tapi Gyo Wul menyangkalnya dan yakin jika Yorum salah orang. Yorum jadi mengaku jika selama ini memikirkan Gyo Wul. Dan tulisan tersebut dilihat oleh Park. Setelah itu Park pun mengadu ke perundung karena Yorum menyukai Gyo Wul. Si perundung jelas bingung karena ia adalah pacarnya. Tapi Park menganggap si perundung hanyalah sampingan. Hingga kemudian, temannya Park mendapat video tentang Gyo Wul yang membuat mereka tidak menyangka. Hari selanjutnya Park mendekat ke Gyo Wul dan menunjukkan video Gyo Wul menghajar orang-orang di sebuah hotel. Saat itu Gyo Wul menyelamatkan murid wanita yang dijual oleh temannya sendiri. Gyo Wul lupa menghapus video tersebut. Dan sekarang Gyo Wul menyangkal orang di video itu bukan dirinya. Park yakin jika itulah alasan Gyo Wul pindah sekolah karena Gyo Wul adalah perundung. Park akan menyebarkan rumor tersebut apabila Gyo Wul tetap bicara kepada Yorum. Gyo Wul pun setuju untuk tidak bicara kepada Yorum. Kemudian Gyo Wul menghubungi Mr. Ban dan bingung mengapa harus tetap sekolah padahal mereka bisa langsung membuat rencana. Mr. Ban bilang jika Gyo Wul lah yang suka suasana sekolah. Mr. Ban yakin jika Gyo Wul sedang kesal dengan seseorang di sekolah. Mr. Ban memperingati untuk tidak membuat masalah lagi. Tidak usah berteman dan yang terpenting jangan ada foto atau video seperti sebelumnya. Gyo Wul ingat dulu Mr. Ban ingin membawanya pergi bersama. Tapi Gyo Wul ingin menentaskan sesuatu. Gyo Wul menghancurkan markas yayasan dan mengambil daftar pembunuh di dunia yang masih aktif serta rencana yayasan pembunuh selanjutnya. Gyo Wul ingin membongkar daftar tersebut untuk balas dendam. Setelah mendapat dokumen yang dicari, Mr. Ban kesal karena Gyo Wul mengambil daftar yang membuat Gyo Wul dalam bahaya. Mereka bisa mati tapi Gyo Wul tidak peduli. Gyo Wul juga ikut kesal, Mr. Ban pun mencoba menenangkan. Untuk saat ini, mereka harus tetap hidup. Mr. Ban mengungkit omongan Gyo Wul dulu yang ingin pergi ke sekolah. Karena anak-anak susianya harusnya sekolah bukan dilatih menjadi pembunuh. Mr. Ban pun akan membuat rencana. Mr. Ban akan menyembunyikan identitasnya Gyo Wul dengan membuat Gyo Wul pergi ke sekolah sementara. Sedangkan Mr. Ban akan menyiapkan semuanya. Dan saat waktunya tepat, Gyo Wul yang akan memutuskan untuk balas dendam atau hidup normal. Gyo Wul bingung mengapa Mr. Ban baik padanya. Setelah mengungkit semua kenangan itu, Mr. Ban mematikan telpon. Sementara Yorom datang ke tempat sasana tinju. Yorom ingat jika dulu saat tangannya terluka karena ingin hidupnya berakhir, Detektif Nam datang dengan panik dan langsung mengobati Yorom. Detektif Nam juga mendengar Yorom sering menerima pukulan dari orang lain. Detektif Nam akan mengajari Yorom bagaimana cara menahan pukulan. Sekarang Yorom kembali ke tempat tinju. Yorom mengaku sudah tidur nyenyak akhir-akhir ini. Detektif Nam ikut senang mendengarnya dan menyarankan Yorom berteman dengan orang yang membuat tidur nyenyak. Detektif Nam jadi ingin dipertemukan dengan orang tersebut. Detektif Nam tidak tahu jika orang itu adalah wanita. Dan Yorom pun jadi ingin memastikan jika Gyo Wul adalah orang yang malam itu menyelamatkannya. Yorom mengundang Gyo Wul ke rooftop. Gyo Wul bingung apa yang Yorom ingin katakan padanya. Yorom yang mendekat malah membuat Gyo Wul panik menjauh. Sementara di tempat jual beli mobil bekas, bos bernama Jang menonton berita tentang duta besar Amerika di Inggris hilang bersama anaknya. Anak buah wanitanya lalu datang. Sementara di Inggris, kerutaan besar Amerika sudah dibunuh oleh Spicy. Jang lalu menghubungi membahas soal Alice yang sampai sekarang belum ditemukan. Tapi Jang mengaku punya petunjuk. Spicy tidak mau mendengar penjelasan Jang lagi dan minta Alice ditemukan secepatnya. Kemudian Jang menyuruh anak buah wanitanya untuk mencari keberadaan Alice. Jang sebenarnya jengkel dengan Spicy karena Spicy adalah orang gila. Kuat dugaan, Alice diincarnya selama ini hanya karena ingin jadi target penyiksaan. Spicy pasti akan mengiris tulang dan melelehkan kulit. Kemudian membuat Alice hidup lagi selama mungkin. Orang gila seperti Spicy harus mereka waspadai. Dimana Spicy sudah membunuh duta besar Amerika dan sekarang menargetkan anaknya si duta besar yang ketakutan sambil menodongkan senjata. Spicy akan membebaskan anak tersebut jika berani menembaknya. Namun Spicy yakin anak tersebut tidak akan berani. Karena tidak memiliki jiwa pembunuh seperti Alice. Satu-satunya pembunuh yang dilatihnya dengan sangat baik. Tapi Alice malah melarikan diri. Apabila Alice ditemukannya sudah rusak, Spicy akan membunuhnya. Tapi Spicy yakin jika Alice tetap akan membunuh. Karena ciptaannya tidak akan mungkin rusak. Dari yang Jang dengar, Spicy tidak pernah sakit dan tidak bisa mati karena mengkonsumsi berbagai obat. Setelah itu, anak buahnya Jang mencari Alice di internet dari satu-satunya foto yang mereka punya. Lanjut ke episode 3. Anak buah wanitanya Jang lalu menghubungi anggota yayasan lain yang ada di Korea untuk membantu mencari Gyo Wul. Sedangkan Gyo Wul yang masih ingin menghindari Yorum bingung mengapa Yorum ingin dipukulinya. Yorum mengaku hanya ingin memastikan jika Gyo Wul adalah wanita yang malam itu menyelamatkannya. Jadi Yorum akan melihat kemampuan berkelahinnya Gyo Wul. Tapi Gyo Wul mengaku hanya murid wanita biasa yang tidak bisa berkelahi. Dan alasannya setuju diajak ke rooftop karena ingin bicara dengan Yorum. Gyo Wul hanya ingin lulus sekolah tanpa masalah dan minta Yorum tidak mengganggunya. Yorum yang tetap mendekat membuat Gyo Wul jengkel. Yorum pun cerita jika setiap malam selalu kesulitan tidur. Tapi akhir-akhir ini tidurnya nyenyak karena selalu memimpikan Gyo Wul. Gyo Wul jelas kesal dengan kemampuannya Yorum. Tapi Yorum menyalahkan Gyo Wul yang datang ke mimpinya tanpa izin. Selain itu jantung Yorum berdebar saat pertama kali bertemu. Yorum penasaran bagaimana saat itu Gyo Wul bisa membuatnya tertidur pulas. Gyo Wul menyangkal karena saat itu Yorum bukan tidur, melainkan pingsan. Gyo Wul yang keceplosan membuatnya tidak bisa lagi mengelak. Yorum pun menantang berkelahi dan dengan mudah Gyo Wul buat tidak sadarkan diri. Gyo Wul semakin mengacau. Jam pelajaran usai, Yorum dan Gyo Wul tidak dikelas secara bersamaan. Park membaca percakapan grup kelas yang menduga jika Yorum dan Gyo Wul berpacaran. Masih di rooftop, Yorum akhirnya terbangun. Gyo Wul berusaha tenang mengatakan jika mereka dalam masalah karena tidak masuk dua pelajaran. Sekarang waktunya makan siang dan pintu rooftop sudah dikunci. Anak-anak pasti akan curiga apabila melihat mereka bersama. Yorum yang ingin minta bantuan Gyo Wul cegah. Gyo Wul tidak ingin ada seorang pun mengetahui mereka bersama. Yorum yang tertawa membuat Gyo Wul kesal. Gyo Wul lalu bertanya mengapa Yorum membiarkan orang lain memukulinya. Dan Yorum beralasan jika rasa sakit akan menghilangkan rasa sakit yang lain. Yorum ingin menghapus pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Gyo Wul terpaku. Sekarang giliran Yorum bertanya dari mana Gyo Wul belajar bela diri. Tapi Gyo Wul menolak menjelaskan karena itu bukan urusannya Yorum. Saat Yorum ingin membuka pintu rooftop, Gyo Wul mendengar dari balik tembok ada suara. Gyo Wul jadi mencegah Yorum dan mendengar lebih lanjut. Gyo Wul yakin para anak-anak sedang ada di balik pintu. Mereka pun bingung karena tak mendengar suara apa-apa. Mereka yakin Yorum dan Gyo Wul tidak ada di sana. Tapi Park ngotot jika Yorum dan Gyo Wul pasti ada di rooftop. Park menjelaskan jika Gyo Wul adalah perundung di sekolah sebelumnya. Di Gyo Wul datang ke rooftop karena Yorum menantang. Park membantah pikiran semua murid yang menyatakan jika Yorum dan Gyo Wul berkencan. Walau omongannya Park tidak punya bukti yang valid, tapi Park akan berusaha membuktikan jika Gyo Wul bersalah. Apabila omongannya benar, mereka harus mengeluarkan Gyo Wul dari sekolah. Sekarang, Yorum dan Gyo Wul mencoba mencari cara untuk pergi. Dari grup chat yang Yorum baca, murid lain mengira jika mereka berkelahi. Gyo Wul semakin panik, ia tidak bisa membantah karena tangannya pun punya bekas memar. Yorum yang tampak santai membuat Gyo Wul semakin jengkel. Yorum adalah orang egois yang sebenarnya tidak pernah peduli pada siapapun. Yorum pasti sama sekali tidak mengerti apa artinya sakit. Gyo Wul tidak tahu apapun tentangnya, karena ia selama ini hidup di dunia yang tidak akan pernah bisa Yorum bayangkan. Gyo Wul minta Yorum tidak bertindak seperti anak-anak. Setelah mengeluarkan onek-oneknya dalam bahasa Inggris, Yorum rupanya mengerti omongannya Gyo Wul. Sikap Yorum berubah. Ia lalu menawarkan jalan keluar agar mereka bisa pergi dari rooftop. Satu-satunya jalan yang bisa mereka coba hanyalah melalui pipa. Murid yang lain lalu mengecek ke rooftop, namun tak menemukan Yorum dan Gyo Wul. Mereka semua menyalahkan park. Yorum dan Gyo Wul kini akhirnya sampai di koridor dengan selamat. Yorum mengatur rencana untuk alasan mereka jika ada yang bertanya. Yorum juga berjanji tidak akan mengganggu lagi, tidak akan terlibat apapun dan tidak akan bicara dengan Gyo Wul lagi. Yorum akan menganggap Gyo Wul seolah-olah tidak pernah ada selamanya. Yorum pergi dan Gyo Wul dengan ragu menyetujui omongan itu. Di tempat lain, Mr. Ban mendapat kiriman paket dari temannya yang ada di Filipina. Teman Filipinanya menyarankan Mr. Ban untuk cepat bertindak karena Jang mulai melakukan pencarian lagi di Korea. Si teman Filipina masih meragukan rencana Mr. Ban untuk mengumpulkan semua pembunuh dalam satu tempat dan lalu membunuhnya. Si teman minta Mr. Ban untuk berhati-hati. Di tempat yang berbeda, Spicy yang mengantuk mengkonsumsi obat agar bisa tetap terjaga. Sedangkan Jang dan anak buahnya masih belum menemukan keberadaan Gyo Wul. Kembali ke asrama, Park tidak percaya alasan Gyo Wul membolos tadi. Park jadi ingin menghajar Gyo Wul, tapi Gyo Wul jadi semakin mengompori. Gyo Wul memancing emosi Park dengan mengatakan jika memiliki hubungan spesial dengan Yorum. Gyo Wul bahkan tidak takut jika video yang Park temukan disebar. Gyo Wul bisa dengan mudah menyanggalnya. Paling, ia hanya dipindahkan ke sekolah lain lagi. Gyo Wul memperingati Park tidak macam-macam dengannya. Jika di video itu memang dirinya, maka Park bukanlah lawan sebanding. Keadaan terbalik, Park semakin takut tak berkutik. Park kemudian pergi. Gyo Wul senang bisa melawan Park. Sedangkan Yorum kini mencoba mengingat kembali omongan Gyo Wul dalam bahasa Inggris tadi dan memastikan artinya. Gyo Wul mengaku dunianya berbeda, padahal Yorum juga merasa dunianya berbeda. Ia ingat kejadian ibunya lagi, membuatnya ingin melukai tangannya, tapi dicegah oleh kedua temannya. Hari berikutnya, Gyo Wul yang mencoba dekat dengan Yorum tidak mendapat respon sesuai ekspektasi. Yorum menjadi cuek, sikapnya berubah drastis. Yorum benar-benar menganggap Gyo Wul seolah tidak pernah ada di sana. Usaha Gyo Wul untuk bicara ke Yorum tidak mendapat hasil. Malamnya, Park mabuk dan menceritakan kekesalannya pada si perundung. Ia ingin membunuh Gyo Wul, membuat perundung pun akan menurut permintaan Park. Karena dengan begitu, Park akan menjadi pacar seutuhnya. Di tempat lain, Mr. Ban memata-matai seseorang. Mr. Ban lalu menghubungi Gyo Wul, menanyakan keadaan dan minta Gyo Wul berpikir ulang tentang rencananya untuk mengekspos semua daftar para pembunuh. Tapi bagaimanapun, Mr. Ban yakin Gyo Wul akan membuat keputusan yang bijak. Mr. Ban sekalian memberitahu dalam beberapa hari ke depan, tidak akan bisa dihubungi. Panggilan ditutup. Orang yang Mr. Ban amati lalu mendekat dan bersiap dengan pisau. Nah, orang itu adalah mantan pembunuh. Ia mengira jika Mr. Ban juga dikirim untuk membuat kaki lainnya cacat seperti pembunuh sebelumnya. Mr. Ban yakin jika pembunuh sebelumnya yang datang, pasti sudah mati. Sekarang Mr. Ban minta bantuan ke orang tersebut. Mr. Ban mencari seseorang dan bersedia membayar berapapun yang orang itu inginkan. Alasannya, karena Mr. Ban ingin terus hidup. Kembali ke asrama, Park baru pulang bau alkohol. Park lalu mengajak Gyo Wul bicara di atap, dimana sudah ada para perundung lainnya. Tapi Gyo Wul menghadapi mereka dengan santai dan tidak melawan sama sekali. Malamnya, detektif Nam menyelidiki pembunuhan dengan senjata api di sebuah tempat. Detektif Nam menduga jika ada hubungannya dengan kasus penembakan 2 tahun yang lalu. Yorum juga dikirimi gambar Gyo Wul yang disandra para perundung. Si perundung menelpon dan memaksa Yorum datang untuk menyelamatkan Gyo Wul. Tapi Yorum tidak mengakui Gyo Wul sebagai pacarnya dan tidak akan datang ke sekolah. Gyo Wul malah ikut tertawa karena Yorum mengabaikannya dan tidak berniat menolongnya. Gyo Wul jadi kesal dan minta menghubungi Yorum sekali lagi. Gyo Wul yang mengambil alih sambungan dan memaksa Yorum datang ke rooftop sekolah untuk menyelamatkannya. Gyo Wul tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan dengan alasan ada yang ingin ia tanyakan. Yorum pun jadi penasaran. Para perundung senang berhasil memancing Yorum tapi tidak dengan Park. Yorum pun akhirnya datang ke sekolah dan Gyo Wul jadi senang. Yorum ingin tahu apa yang ingin Gyo Wul tanyakan. Tapi Yorum malah diserang perundung. Lanjut ke episode 4, para perundung menghajar Yorum dan Gyo Wul bingung karena Yorum sama sekali tidak melawan. Park juga bingung karena Gyo Wul sama sekali tidak takut. Park minta Gyo Wul memperhatikan bahwa Yorum akan menunjukkan sisi-sisi kopatnya. Gyo Wul lalu minta Yorum melawan dan tidak diam saja. Tapi Gyo Wul malah tertawa dan ingin tahu apa yang ingin Yorum tanyakan. Membuat perundung semakin kesal karena Yorum bersikap sok pahlawan. Yorum malah tertawa karena para perundung hanya bisa memukul orang lemah saja. Yorum bersedia dipukul lagi asal para perundung tidak mengganggu Gyo Wul lagi. Gyo Wul bahkan bingung dengan negosiasi tersebut. Para perundung pun mulai menyerang Yorum lagi. Tapi Yorum tertawa menikmatinya. Meski luka dan menahan sakit, tapi Yorum senang. Yorum jadi ingat bagaimana rasa sakitnya dulu saat ayah kandungnya menyiksa ibunya. Gyo Wul juga ingat bagaimana orang tuanya dulu ditembak seseorang. Gyo Wul lalu dibawa pergi orang itu. Sekarang Yorum dan Gyo Wul malah tertawa bersama. Kenangan pahit itu yang membuat mereka sekarang semakin kuat. Para perundung benar-benar tidak mengerti apa yang Yorum dan Gyo Wul tertawakan. Gyo Wul lalu mengaku telah menemukan tujuan hidupnya karena Gyo Wul membuat Park Kesel minta para perundung untuk menelanjangi Gyo Wul dan merakamnya. Park akan mengakhiri hidupnya Gyo Wul tapi malah melihat bekas luka di tubuh yang artinya Gyo Wul bukanlah sembarang orang. Ikatan Gyo Wul lepas dan langsung menyerang Park. Yorum yang coba menghentikan malah dihajar perundung lain membuat Gyo Wul pun melawan para perundung dan menyelamatkan Yorum yang hampir terjatuh. Hanya saja pertahanan mereka tak berlangsung lama. Mereka berdua terjatuh dari rooftop. Park dan para perundung ketakutan. Singkatnya Yorum dan Gyo Wul dibawa ke rumah sakit. Saat Yorum mengancingkan bajunya Gyo Wul, Gyo Wul terbangun dan bingung siapa Yorum dan siapa dirinya sendiri. Di waktu yang sama detektif Nam menyelidiki kasus pembunuhan dan kaitannya dengan kasus 2 tahun yang lalu. Detektif Nam curiga jika pelakunya adalah orang yang sama. Dulu detektif Nam pernah memeriksa mobil curian dari salah satu terduga pelaku di tempat jual beli mobil. Detektif Nam bertemu dengan Jang yang tangannya terluka. Detektif Nam merasa ada yang janggal dengan Jang tapi saat itu Jang sama sekali tidak mencurigakan. Sementara Jang marah dengan anak buahnya yang kabur dari lokasi penembakan dan meninggalkan senjata api. Kembali ke rumah sakit, dokter menyatakan jika ingatan Gyo Wul hilang untuk sementara. Perlu beberapa tes untuk memastikannya. Dokter bingung karena tidak tahu informasi orang tuanya Gyo Wul jadi tidak bisa menghubunginya. Seorang wartawan tiba-tiba muncul dan merasa jika Yorum dan Gyo Wul terlibat kasus perundungan. Gyo Wul pun mengaku jika memang ada perundungan dan mereka adalah pelakunya. Gyo Wul merasa sesat dan si wartawan tiba-tiba memfoto. Flash kamera itu membuat Gyo Wul emosi dan menyerang Gyo Wul. Gyo Wul mengucapkan kata-kata yang ada dalam kepalanya jika ia akan mati apabila ditangkap sehingga ia harus bersembunyi. Gyo Wul mencoba menenangkan dan Gyo Wul jadi bertanya siapa Gyo Wul sebenarnya. Gyo Wul pun mengaku sebagai pacar. Gyo Wul bingung dan air matanya Gyo Wul suka. Gyo Wul jadi meyakini jika mereka adalah pasangan. Mereka tertawa bersama membuat orang lain bingung. Detektif Nam yang baru tiba semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Detektif Nam lalu mengantarkan Gyo Wul pulang sambil mengoceh sepanjang jalan. Gyo Wul mendengar bisikan seorang pria dalam otaknya untuk tidak berteman dan pergi. Di asrama Gyo Wul yang bilang hilang ingatan membuat Park legah dan mengaku jika mereka berteman baik. Tapi Gyo Wul tak percaya dan lalu menyuruh Park diam dalam selimut. Gyo Wul memeriksa semua barang pribadinya untuk menemukan petunjuk tentang diri sendiri. Gyo Wul lalu mengambil pisau dan melihat di atas dadanya ada luka. Gyo Wul merasa sesuatu ada di sana ingin merobek kulitnya tapi ia urungkan. Tak lama berita muncul tentang Gyo Wul dan Gyo Wul yang jatuh dari rooftop sekolah. Gyo Wul juga melihat berita yang sama. Spicy dan Jang akhirnya menemukan keberadaan Gyo Wul. Gyo Wul yang merasa tak aman memutuskan ingin pergi. Dalam tas kitarnya rupanya ada barang lain. Sementara Gyo Wul bingung dengan omongan pertamanya Gyo Wul di rumah sakit tadi. Gyo Wul yang merasa Gyo Wul dalam bahaya jadi memutuskan pergi. Kedua temannya khawatir karena merasa tidak akan bertemu lagi dengan Gyo Wul. Gyo Wul yang diam-diam ingin pergi berpapasan dengan Gyo Wul yang mengaku ingin ke ruang guru untuk mendapatkan informasi orang tuanya Gyo Wul. Dan Gyo Wul jadi berahasan ingin ke ruang guru juga. Gyo Wul yang punya kunci ruangan jadi akan mengantarkan. Gyo Wul juga tahu jika Gyo Wul berniat kabur karena artikel berita yang barusan terbit. Tapi Gyo Wul juga tidak tahu siapa yang mengejarnya. Yang Gyo Wul yakini sekarang hidupnya tidak lagi aman. Gyo Wul akan ikut pergi bersama Gyo Wul juga karena ada di foto yang sama. Lagipula Gyo Wul menyukai Gyo Wul. Gyo Wul pun setuju. Gyo Wul mengikutinya. Mereka ke ruang guru dan mengecek berkas wali kelas. Tapi malah bingung karena wajah di foto bukanlah wajahnya Gyo Wul. Menghubungi nomor telepon yang tertera tapi nomor tidak bisa dihubungi. Gyo Wul juga merasa ada yang datang mendekat. Jadinya mereka bersembunyi. Seseorang masuk ruangan dan duduk di meja guru. Gyo Wul dan Gyo Wul tidak tahu siapa yang datang. Tapi pria itu jelas mendapat kiriman foto Gyo Wul. Setelah itu pria tersebut meninggalkan ruangan. Gyo Wul ingin memastikan siapa pria yang datang. Tapi pria itu kembali lagi dan Gyo Wul tertangkap basah. Pria itu adalah guru dan mempertanyakan keberadaan Gyo Wul di ruang guru. Gyo Wul masih bersembunyi dan Gyo Wul mengaku datang ke sana seorang diri. Gyo Wul tak menjelaskan alasannya datang. Dan si guru yang bersikap aneh itu semakin mendekat. Si guru langsung melempar pot yang Gyo Wul tangkis. Si guru menyerang Gyo Wul sampai Gyo Wul kewalahan dan tak bisa melawan. Si guru memanggil Gyo Wul dengan sebutan Elis dan minta daftar yang Gyo Wul ambil. Gyo Wul tak bisa tinggal diam dan akan membantu. Lanjut ke episode 5. Gyo Wul membantu menghajar si guru dan berusaha menyadarkan Gyo Wul. Si guru jelas kesal karena Gyo Wul sangat tidak sopan dengan gurunya sendiri. Si guru menyerang Gyo Wul tapi kemampuan Gyo Wul tidaklah sebanding. Gyo Wul kalah tapi Gyo Wul menggigit telinganya guru. Gyo Wul juga bangkit. Gyo Wul langsung membawa Gyo Wul untuk pergi. Tapi si guru menyerang dan ingin membunuh mereka. Gyo Wul melawan balik dan si guru pun berhasil ditahulkan. Dengan pisau si guru, Gyo Wul menancapkannya ke leher guru sendiri. Gyo Wul ingin tahu siapa Elis. Tapi guru tak mengatakan apapun. Gyo Wul minta Gyo Wul untuk tidak membunuh karena hal buruk itu akan menghantui sepanjang hidup. Gyo Wul yakin jika ia dibesarkan di dunia para pembunuh. Tapi Gyo Wul tetap menyukai Gyo Wul. Mereka kemudian pergi bersama dan diamati oleh Jang dan anak buahnya. Gyo Wul merasa mereka diikuti tapi tak tahu siapa. Dan karena merasa tak ada orang yang mengikuti, Gyo Wul yakin jika Gyo Wul hanya panik. Sekarang mereka akan mengatur rencana selanjutnya. Memeriksa isi tas, ada uang dan kartu identitas Gyo Wul yang tahun kelahirannya lebih dulu dari Gyo Wul. Mereka pun jadinya memesan motel. Setidaknya hanya itu tempat persembunyian mereka untuk sementara waktu. Sekarang hidup mereka semakin kacau tapi malah tertawa. Sedangkan Jang dan anak buahnya sudah menyelamatkan si guru. Tapi karena mendengar spicy dalam perjalanan, Jang jadi kesal. Mereka harus menangkap Gyo Wul lebih dulu sebelum spicy tiba. Karena setiap kali spicy datang, anggota yayasan pembunuh yang lain yang akan mati. Spicy juga mungkin akan mengambil daftar dari Gyo Wul juga. Dan untuk murid pria yang pergi bersama Gyo Wul, mereka bisa membunuhnya. Sekarang Yorum mengecek isi tas Gyo Wul lebih lanjut. Ada peluru asli, tapi sikap Yorum yang terlalu tenang membuat Gyo Wul jengkel. Yorum beralasan jika Gyo Wul lupa ingatan, jadi tak akan mengerti apabila ditanyai. Yorum juga tidak akan meninggalkan Gyo Wul. Walau Gyo Wul memaksa karena ia adalah pembunuh dan bahkan punya catatan cara merakit senjata. Namun walau Gyo Wul berbahaya, Yorum tidak peduli. Karena Gyo Wul adalah orang pertama yang memberikan Yorum alasan untuk tetap hidup. Yorum sangat menyukai Gyo Wul. Selaka dan tenang, Yorum tetap tinggal di sana dan menanyakan rencana selanjutnya. Gyo Wul memiliki alamat sekolah di bukunya dan yakin ada sesuatu di sana. Yorum pun akan ikut pergi. Jika hal berbahaya terjadi, Yorum akan melarikan diri dan menghubungi polisi. Gyo Wul pun setuju. Gyo Wul lalu minta Yorum memeluknya. Yorum melihat lukanya Gyo Wul di atas dada. Luka yang dalam yang kuat keyakinan jika ada sesuatu di dalamnya. Yorum iri dengan Gyo Wul karena melupakan banyak hal. Gyo Wul lalu ingin mendengar ocahannya Yorum agar otaknya dipenuhi cerita yang bagus. Tapi karena tak banyak kenangan indah yang Yorum miliki, Yorum jadinya mengarang cerita bagaimana mereka berdua menjalin hubungan. Mereka menjadi murid populer di sekolah, banyak penggemar karena selain pintar, mereka juga good looking. Tapi akhirnya mereka saling suka. Cerita bahagia itu mengantarkan mereka tidur. Hari berikutnya, polisi menyelidiki ruang guru yang berantakan. Tak tahu apa yang terjadi di sana, tapi detektif 6 menemukan potongan telinga. Detektif 6 jadi ingin potongan telinga itu dirahasiakan karena tidak ingin membuat para guru panik. Dan dari CCTV sekitar yang terlihat, ada rekaman Yorum kabur bersama Gyo Wul. Tapi di sebelahnya, ada kehadiran Jang dan anak buahnya. Mengecek mobil tersebut, rupanya mobil itu ada di tempat jual beli mobil milik Jang. Tapi saat datang ke tempatnya Jang, tak ada respon sama sekali. Detektif 6 jadinya mengecek tempat mobil itu lebih lanjut dan menemukan mobil yang semalam Jang gunakan. Jang pun ingat jika detektif 6 adalah polisi yang menyelidiki kasus 2 tahun yang lalu. Jang tidak ingin terlibat apapun dengan detektif 6 lagi. Mereka juga akan kelelahan apabila harus pindah karena membangun ruang bawah tanah tidaklah mudah. Jang memerintahkan pencarian Gyo Wul dipercepat. Detektif 6 juga sekarang pulang, sedangkan Mr. Ban merakit berbagai senjata di suatu gedung sekolah. Sesuai rencana Mr. Ban sebelumnya untuk memancing para pembunuh di tempat yang sama dan membunuh mereka semua. Teman Filipinanya dulu tidak yakin jika Mr. Ban akan bisa menuntaskan rencananya. Dan selesai dengan merancang jebakan, Mr. Ban malah membaca berita yang ada foto Gyo Wul bersama Yorum. Mr. Ban jelas panik dan menghubungi Gyo Wul. Yorum selesai belanja yang menuju motel juga merasa diamati oleh orang asing. Tapi Yorum tak peduli. Mendapat telpon dari seseorang yang tidak Gyo Wul kenali, Gyo Wul mengangkatnya. Gyo Wul tidak mengenali Mr. Ban membuat Mr. Ban kesal. Tapi merasa Gyo Wul tidak bercanda. Mr. Ban ingin tahu apakah sekarang Gyo Wul dalam bahaya. Gyo Wul pun mengaku jika ada orang yang ingin membunuhnya dan Yorum. Mr. Ban semakin panik apalagi mengetahui Gyo Wul bersama Yorum ada di motel. Padahal mereka masih SMA. Mr. Ban jadi ingin mengajak ketemuan dan akan menjelaskan semuanya. Untuk saat ini, Mr. Ban ingin Gyo Wul dan Yorum keluar dari motel. Karena Mr. Ban yakin ada orang lain yang akan datang menculik. Mereka harus pergi ke tempat yang ramai. Mr. Ban akan menjemput Yorum dan Gyo Wul di stasiun terdekat. Yorum dan Gyo Wul langsung pergi. Lanjut ke episode 6. Pelarian keluar motel rupanya dihadang oleh berbagai pihak. Perkataan Mr. Ban benar. Jadinya Gyo Wul dan Yorum semakin kencang berlari. Mencoba kabur dari kejaran orang-orang yang ingin menculik mereka. Karena terlalu banyak yang ingin menangkap. Yorum dan Gyo Wul sengaja melalui jalan yang sulit dilalui kendaraan. Mr. Ban menghubungi lagi. Tapi Gyo Wul bingung dengan lokasi saat ini. Mr. Ban mengaku hampir sampai. Dan menyebutkan ciri-ciri mobilnya yaitu SUV hitam. Sempat hampir tertangkap tapi Gyo Wul dengan kemampuannya menyerang dan lanjut berlari. Hingga kemudian mereka melihat mobil SUV hitam yang berhenti. Yorum dan Gyo Wul langsung naik. Tapi itu bukanlah mobil Mr. Ban. Seorang pria menodongkan senjata dan minta ponselnya Yorum. Mr. Ban yang baru tiba lalu melihat Gyo Wul dan Yorum yang dipaksa masuk ke bagasi. Mereka pergi dan Mr. Ban jadi mengikuti. Setelah diculik, Yorum dan Gyo Wul melanjutkan cerita indah mereka bersama. Hubungan mereka berdua semakin serius tapi konflik terjadi karena nilai mereka sama-sama rendah. Mereka saling menyalahkan hubungan romantis yang mereka jalani selama ini malah membuat nilai mereka turun. Padahal mereka memiliki mimpi yang harus digapai. Tapi kemudian mereka berdamai lagi dan melanjutkan hubungan romantis. Di perempatan, Mr. Ban akhirnya berhasil menabrak mobil yang menculik Yorum dan Gyo Wul. Mr. Ban langsung menyerang pengemudinya. Si pengemudi kalah tapi saat ingin dibunuh, Mr. Ban melihat pengemudi itu memakai kalung dengan foto anaknya. Mr. Ban jadi membiarkan pria tersebut dan kini menyelamatkan Gyo Wul dan Yorum. Gyo Wul minta penjelasannya Mr. Ban. Yorum juga masih terkejut atas tabrakan barusan dan saat ingin diselamatkan, pengemudi bangkit dan pergi dengan mobilnya. Yorum ikut terbawa dan Gyo Wul mengambil pistol Mr. Ban untuk mengejar Yorum. Tapi kemudian Mr. Ban malah menyerang Gyo Wul dan membawanya ke mobil. Yorum diculik seorang diri dan sangat kesal. Spicey juga kini sudah tiba di Korea. Detektif Nam juga menyelidiki kecelakaan di persimpangan. Dan melacak pergerakan Yorum dari ponsel, Detektif Nam coba menghubungi tapi tak ada respon. Detektif Nam lalu cerita bagaimana ia sudah menganggap Yorum sebagai anaknya sendiri karena penyesalan. Ibunya Yorum adalah orang yang Detektif Nam sukai, tapi Ibunya Yorum malah menikah dengan pria lain yang sering menyiksanya. Ayah kandungnya Yorum adalah psikopat dan kemudian terletangkap. Ibunya Yorum jadi semakin depresi hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Detektif Nam terlambat datang dan Yorum langsung mengaku ingin mati juga. Detektif Nam merasa bersalah. Karena andai saja dulu ia menikahi ibunya Yorum dan menjadi ayah untuk Yorum, semua hal buruk itu tidak akan terjadi. Sejak kematian ibunya Yorum itulah, Detektif Nam mengambil keputusan untuk membesarkan Yorum. Mendidik agar Yorum menjadi orang yang bisa dicintai dan tahu bagaimana mencintai orang lain. Spicey yang baru tiba di tempat jual beli mobil menghampiri dua anggota yayasan lainnya. Spicey langsung memerintahkan dua orang tersebut. Sementara Yorum sekarang disekap di tempat nyajang. Spicey yang baru datang memeriksa lebih lanjut tempat nyajang. Guru yang telinganya digigit Yorum masih dalam perawatan, tapi Spicey malah menikamnya. Spicey yang mencegah malah ingin Spicey hajar juga. Spicey tidak suka karena identitas si guru ketahuan, jadi harusnya si guru dibunuh. Yorum yang terbangun malas tertawa melihat si guru yang mencoba bertahan hidup. Spicey dan yang lain jadi bingung. Sementara GyoWool memaksa Mr. Ban untuk mencari Yorum. Mr. Ban bingung mengapa GyoWool berteman karena aturan sebelumnya GyoWool harusnya tidak berteman dan tidak membuat masalah lagi. Tapi GyoWool juga tidak mau disalahkan. Mr. Ban menenangkan dan mempersilahkan GyoWool menangis lebih dulu. Setelah itu Mr. Ban akan menjelaskan semua tentang dunianya GyoWool. Spicey lalu mendekat ke Yorum dan memeluknya. Yorum bingung. Spicey ingin mereka bertukar cerita tentang GyoWool atau yang dipanggil Alice. Kembali ke Mr. Ban, ia ingat pernah menemui mantan pembunuh yang kakinya pinjang. Mencari pensiunan pembunuh yang tinggal bersama pensiunan lainnya. Mereka semua mempertaruhkan hidupnya untuk Mr. Ban karena Mr. Ban menjaga Alice yang berhasil melarikan diri dari yayasan. Mereka juga ingin menutup sekolah padahal sekolah adalah satu-satunya tempat berlindung. Sebelumnya Mr. Ban memasang perangkap senjatanya di gedung sekolah, tapi sekarang rencana Mr. Ban sepertinya akan sia-sia. GyoWool kemudian mendekat dan ingin diberitahu semuanya. Apa yang Mr. Ban katakan sama seperti yang Spicey katakan kepada Yorum. Jika GyoWool adalah seorang pembunuh yang dilatih untuk menjadi pembunuh terhebat di dunia. Tapi GyoWool sama sekali belum membunuh karena melarikan diri sebelum lulus tes terakhir. Spicey juga ingin tahu daftar yang GyoWool sembunyikan. Yang kuat dugaan Yorum, daftar itu ada di atas dadanya GyoWool. Spicey berniat untuk menemukan GyoWool, lalu memotong dan melelehkannya sampai mendapatkan daftar yang tersembunyi itu. Yorum bilang jika GyoWool lupa ingatan dan tak ingat di mana daftar tersebut. Yorum minta Spicey membiarkan GyoWool pergi. Tapi Spicey perlahan-lahan menjauh dan mengungkit jika jalannya tak sama seperti pria lain karena GyoWool sudah menghancurkan area vitalnya. Spicey pergi membuat Yorum semakin gesal dan minta Spicey tidak mendekati GyoWool. Kehistrisan itu tak Spicey dan yang lain mempedulikan. Spicey juga minta Jang untuk menemukan GyoWool dan Mr. Ban hidup-hidup. Lanjut Kepi sudah tuju, anak buahnya Jang kini mengantarkan Spicey ke tempatnya GyoWool. Mereka bingung karena tujuan mereka ingin menangkap Alice berbeda dengan tujuannya Spicey. Spicey yang mendengar nama Alice membuatnya langsung terbangun. Spicey menyuntikan sesuatu di tubuhnya. Sementara GyoWool mendapat penjelasan dari Mr. Ban. Jika awalnya, rencana GyoWool akan mempublis semua daftar pembunuh setelah lulus SMA. Para pembunuh akan terpancing datang ke sekolah dan para pembunuh akan dimusnahkan dalam satu tempat. Setelah para pembunuh tewas, GyoWool akan menentukan pilihan untuk hidup normal atau balas dendam. GyoWool masih tidak ingat apapun yang GyoWool pikirkan saat ini justru keselamatan Yorum. Yayasan pembunuh pasti hanya mengincarnya dan daftar namanya saja. Mr. Ban sedih karena GyoWool benar-benar berubah. GyoWool pun menyebut jika Yorum adalah pacarnya, membuat Mr. Ban kesal karena membiarkan datang ke motel berduaan. Mr. Ban jengkel dengan GyoWool yang terus mengacau dan harus Mr. Ban pula yang membereskannya. Tapi GyoWool mengaku tak meminta bantuannya Mr. Ban. Membuat Mr. Ban mengungkit jika GyoWool mengancamnya agar dibantu. GyoWool pun berterima kasih karena telah dijaga. GyoWool akan pergi untuk menyelamatkan Yorum. Mr. Ban marah karena jika ingin menyelamatkan Yorum, maka GyoWool harus membunuh. Tapi apakah GyoWool bisa membunuh? GyoWool mendodongkan senjata api dan minta bantuan Mr. Ban untuk menyelamatkan Yorum. Mr. Ban mengambil pistol dan lulu bersedia membantu. Asal GyoWool berjanji untuk menuruti apa yang akan Mr. Ban katakan ke depannya. Setelah semua berakhir, GyoWool tidak akan menjadi Elise lagi. Bahkan jika ingatan GyoWool kembali, Mr. Ban berharap GyoWool tidak akan melakukan balas dendam. GyoWool tak peduli karena prioritasnya sekarang hanya ingin menyelamatkan Yorum. Mr. Ban menggerutuh karena rencananya jadi berantakan. GyoWool lalu melihat foto Mr. Ban bersama anaknya. Kembali ke Yorum, anak buah Jang akan bersenang-senang dengan Yorum. Anak buah wanita akan menjaga agar anak buah pria tidak melewati batas. Karena korban Sandra sebelumnya sampai mati karena anak buah pria terlalu bersenang-senang. Anak buah wanita lalu pergi dan mempersilahkan anak buah pria bersenang-senang asal tidak meninggalkan luka apapun pada tubuhnya Yorum. Detektif Nam dan polisi lain menyelidiki lokasi kesilakaan mobil sebelumnya. Mobil yang ditabrak adalah mobil curian. Dan sempat ada rekaman jika mobil tersebut membawa penumpang di bagasi. Detektif Nam yang melihat Yorum jelas panik. Detektif Nam melacak keberadaan Yorum yang ada di tempat jual beli mobil bekas. Jadinya detektif Nam segera pergi dan tak menjelaskan apapun ke rekannya. Jang juga mengabaikan daring telpon dari ponselnya Yorum. Detektif Nam semakin khawatir karena panggilannya tak direspon. Dimana Yorum benar-benar disiksa dengan disetrum. Tapi meski kesakitan, Yorum tampak menikmati penderitaannya. Yorum malah ingin tegangan setrumannya dinaikan. Hanya saja kemudian, Yorum semakin malemas. Anak buah pria jadi akan bertindak ekstrim. Terlalu menyenangkan baginya untuk menyakiti Yorum. Ia tidak peduli jika harus dimarah hijang. Yorum pun membayangkan kenangannya bersama Gyo Wul. Membuatnya memiliki harapan untuk tidak menyerah akan penderitaan yang sedang dialami. Dalam bayangannya itu, hubungan romantis mereka tidak disetujui Detektif Nam dan Mr. Ban. Tapi Yorum dan Gyo Wul tetap kukuh mempertahankan hubungan. Mengabaikan nasihat Detektif Nam dan Mr. Ban yang minta mereka untuk fokus pada pendidikan serta karir masa depan. Imajinasi pun buyar saat Yorum menyadari akan dibunuh oleh anak buah pria. Detektif Nam akhirnya tiba di tempat jual beli mobil bekas. Detektif Nam menyiapkan pistolnya. Kedatangan Detektif Nam diketahui Jang yang bingung tak mengerti. Detektif Nam masih mencoba menghubungi Yorum dan suara telpon milik Yorum pun baru Jang sadari. Jang jelas kesal dan lalu mendekat ke Yorum. Detektif Nam juga sekarang membobol jendela belakang. Yorum yang hampir mati dihentikan Jang. Yorum lalu ditunjukkan monitor CCTV. Jang ingin memastikan apakah polisi yang datang itu adalah ayahnya Yorum. Yorum malah tertawa dan membenarkan jika Detektif Nam adalah ayahnya. Detektif Nam menyusuri tempat itu lebih lanjut. Jang memerintahkan anak buah prianya untuk membunuh Detektif Nam. Detektif Nam pun mendengar suara dari balik minto. Tak lama anak buah pria datang dan langsung menyerang. Perkelahian jarak dekat yang sangat sengit terjadi. Tenaga anak buah yang besar membuat Detektif Nam kewalahan sampai pisau daging milik anak buah itu berhasil menancap di pundaknya Detektif Nam. Terluka dan kesakitan, Detektif Nam masih mencoba bertahan. Saat anak buah ingin menyerang lagi, Detektif Nam menendang membuat tubuh anak buah tak sengaja tertancap kayu dan mati. Jang jelas tidak suka akan kemenangan Detektif Nam dan menghajar Yorum. Detektif Nam yang terluka bangkit dan mengambil pistolnya mencari keberadaan Yorum. Luka yang parah membuat Detektif Nam tak stabil. Di penerangan yang terbatas, Detektif Nam semakin mendekat dan berhasil menemukan Yorum. Tapi Jang mulai menembak. Detektif Nam yang menembak balik, malah Jang menjadikan anak buah wanitanya sebagai tameng. Yorum melihat Detektif Nam tertembak, tapi Detektif Nam juga berhasil menembak Jang. Baik Jang dan anak buah wanitanya mati, sedangkan Detektif Nam sekarang bersikap dingin. Ia menyebut Yorum sebagai anak nakal dan lalu melepas ikatan tangan dengan amat perlahan. Detektif Nam mulai sempoyongan dan minta Yorum menjalani hidup. Detektif Nam lalu meninggal. Yorum jelas sangat sedih, harusnya Yorum yang mati bukan Detektif Nam. Tapi sekarang Yorum minta maaf karena sedang tidak ingin mati. Yorum ingin hidup karena memiliki pacar seperti omongan Detektif Nam dulu. Sekarang Yorum tidak akan berpikir untuk mati lagi. Lanjut ke episode 8, Yorum lalu mengecek ponsel Detektif Nam yang menerima pesan dari polisi lain yang berhasil menemukan mobil dan wanita di persimpangan. Yorum yakin jika itu adalah Gyo Wul. Yorum lalu pergi dengan pistol Detektif Nam. Yorum juga mengambil alih mobilnya Jang. Rekannya Detektif Nam yang sudah menunggu di depan tempatnya Gyo Wul bingung dengan Detektif Nam yang tidak mengangkat panggilan. Kemudian anak buahnya Jang datang dan rekannya Detektif Nam yang mengaku sebagai polisi langsung dibunuh. Setelah memastikan situasi aman, Spicy lalu keluar mobil. Gyo Wul juga mengungkap rasa senangnya saat mendapat telpon dari Mr. Bun. Karena artinya ada seseorang yang mengenalinya. Gyo Wul minta maaf karena tidak ingat apapun. Saat ini yang ada di pikirannya Gyo Wul hanyalah Yorum. Spicy yang tiba-tiba mengeluarkan senjata dicegah anak buah yang lain tapi Spicy langsung menembaknya. Suara tembakan itu membuat Gyo Wul dan Mr. Bun panik. Anak buah yang tersisa sangat tidak menyangka. Ia terpaksa akan menuruti Spicy untuk keselamatannya. Mr. Bun yang menyadari kehadiran Spicy menjelaskan secara singkat tentang Spicy yang punya dendam dan berniat membawa Gyo Wul hidup-hidup. Jika Gyo Wul tidak bisa melarikan diri, maka Gyo Wul harus menembak kepalanya sendiri. Spicy semakin brutal, Mr. Bun minta Gyo Wul kabur dan Spicy mendekat. Berhadapan langsung dengan Gyo Wul, Mr. Bun langsung menyerang. Tapi Spicy bisa menghadapinya dan memiliki dua senjata untuk menyerang Gyo Wul dan Mr. Bun secara bersamaan. Mr. Bun jadi mengeluarkan peledaknya. Spicy menegaskan tidak akan membunuh Gyo Wul. Tapi Mr. Bun malah semakin yakin jika Gyo Wul lebih baik mati daripada harus bersama Spicy. Gyo Wul bernegosiasi akan memberikan daftar nama pembunuh, tapi Spicy tidak membutuhkannya. Spicy kesal karena Gyo Wul sepertinya tidak mengingatnya. Mr. Bun juga semakin nekat, mereka akan mati bersama jika Spicy mendekat. Mr. Bun memerintahkan Gyo Wul pergi. Tapi pelarian Gyo Wul dilihat anak buah Jang yang tersisa dan mengejarnya. Spicy juga sadar peledak yang Mr. Bun pegang palsu. Spicy pun menembak. Yorum juga akhirnya tiba dan Gyo Wul tertangkap tapi melawan balik anak buahnya Jang. Saat ingin kabur lagi, si anak buah menembak. Suara itu membuat Yorum mendekat. Si anak buah kehilangan jejaknya Gyo Wul. Mr. Bun juga ikut terluka karena tembakan. Spicy sengaja menggunakan pistol yang dirancang untuk tidak membunuh secara langsung. Mr. Bun akan mati perlahan dalam kesakitan. Tapi yang masih tidak Spicy mengerti, mengapa Mr. Bun rela melindungi Gyo Wul padahal bukan anaknya. Mr. Bun menjelaskan jika Gyo Wul adalah anaknya. Tapi Spicy menyanggal karena anaknya Mr. Bun sudah Spicy bunuh. Mr. Bun jadi marah bersiap dengan pisaunya dan menyerang Spicy. Pertarungan jarak dekat itu hampir Mr. Bun menangkan. Tapi Spicy yang menggunakan pistol membuat Mr. Bun terluka. Hanya saja Mr. Bun tetap bangkit. Ia harus menyelamatkan Gyo Wul dan Spicy lagi-lagi menembaknya. Gyo Wul juga semakin jauh di luar jam kawannya anak buah. Gyo Wul ingat bagaimana dulu Mr. Bun mengajaknya pergi dari yayasan. Gyo Wul lalu meletuskan tembakan ke udara. Anak buah semakin mendekat tapi Gyo Wul dari belakang langsung menembak. Anak buah tak lagi berkutik dan saat ingin menembaknya lagi, Yorum datang. Gyo Wul ingin tahu apakah Yorum masih menyukainya setelah apa yang dilihat. Dan Yorum malah ikut menembak si anak buah. Memastikan jika si anak buah benar-benar mati. Yorum bilang jika detektif Nam sudah mati. Gyo Wul pun memeluknya. Yorum ingin ikut bersama Gyo Wul. Sebenarnya Gyo Wul takut akan mati. Tapi Yorum yakin jika Gyo Wulah yang akan membunuh. Sementara Spicy kini menyeret Mr. Bun yang tak berdaya. Spicy lalu menyuntikkan sesuatu ketubuhnya Mr. Bun. membuat Mr. Bun menunda kematiannya. Spicy ingin Mr. Bun melihat bagaimana Gyo Wul akan menjadi pembunuh. Yorum dan Gyo Wul yang mencari Mr. Bun akhirnya menemukan jejak darah. Gyo Wul mulai sedikit ingat jika Spicy pernah memintanya untuk menentukan pilihan. Membunuh atau dibunuh. Tujuan utama Spicy hanya ingin melihat Gyo Wul membunuh seseorang. Spicy juga sekarang menggantungkan Mr. Bun yang benar-benar tak berdaya tapi masih hidup. Yorum jadi ikut ragu karena Gyo Wul ragu. Tapi Gyo Wul yakin bisa membunuh Spicy dengan satu tembakan. Sebelum mendekat Gyo Wul memberitahu agar Yorum membunuhnya jika nanti Spicy menangkapnya. Karena ditangkap Spicy jauh lebih buruk daripada kematian. Yorum menurut karena Yorum mendengar hal kejam yang pernah Spicy lakukan. Mereka lalu mendekat. Spicy yang sadar kedatangan Gyo Wul tentu senang. Gyo Wul bersiap dengan senjata dan melihat gerakan bibir Mr. Bun dari teropong. Minta Gyo Wul untuk lari dan tidak membunuh. Karena Gyo Wul diam saja, Spicy jadinya menembak Mr. Bun berkali-kali. Spicy tampak senang dan memaksa Gyo Wul untuk menembak. Sampai Mr. Bun minta Gyo Wul untuk menembak Spicy. Gyo Wul yang ingat jika harus menuruti omongan Mr. Bun pun jadinya menembak Spicy sampai menembus Mr. Bun. Gyo Wul semakin sedih dan memeluk Mr. Bun. Menurunkannya agar tidak tergantung lagi. Namun tiba-tiba Spicy bangkit lagi dan menembak Yorum. Spicy senang, Gyo Wul bisa menembak dan mampu membunuh. Membuat Gyo Wul langsung menembak Spicy lagi berkali-kali. Sampai Spicy terjatuh dari jendela. Gyo Wul benar-benar bingung. Yorum yang dicintainya mati. Ingin menembak kepala sendiri. Tapi rupanya Yorum masih bisa bicara. Yorum masih hidup dan mengaku mencintai Gyo Wul. Yorum mengajak Gyo Wul untuk hidup bersama mulai sekarang. Gyo Wul jadinya segera membawa Yorum pergi. Sekarang Mr. Bun dan Detektif 6 sudah mati. Yang mereka miliki saat ini hanya satu sama lain. Mereka merencanakan kehidupan ke depannya. Yorum melihat salju yang turun. Tapi rupanya itu bunga Sakura. Tapi akhirnya salju memang turun. Sebenarnya mereka bingung dengan tujuan sekarang. Tapi yang jelas mereka harus melarikan diri. Mobil yang dikendarai lalu menepi. Gyo Wul mengantuk. Tapi kemudian mobil itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Dan cerita berakhir. Bisa jadi Yorum dan Gyo Wul sudah pergi dari mobil. Untuk melanjutkan pelarianya. Atau bisa jadi juga. Jika sebenarnya Yorum dan Gyo Wul sudah mati. Selah melawan Spicy. Dan cerita setelahnya. Hanya imajinasi mereka saja. Dan itulah seluruh alur cerita. Alice The Final Weapon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.